Dan bagaimana pelaksanaan PSBB di Kota Bogor? Sudah bergabung bersama kami, Bapak Deddy Arahim, yang merupakan Wakil Wali Kota Bogor, melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Deddy. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Deddy, bagaimana persiapan PSBB sendiri di Bogor? Dan kapan resminya ini akan diberlakukan untuk wilayah Bogor sendiri? Ya, sesuai dengan kesepakatan kita semua ya, kemarin dikoordinatori oleh Pak Gubernur Jawa Barat, bahwa lima wilayah di Bodebek ini akan segera melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 15 April besok. Kemudian langkah selanjutnya adalah kami juga melakukan rapat koordinasi dengan Forkopinda, hadir ke Polresta Bogor, ke Polrestanya hadir, kemudian ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kemudian juga Komandan Kodim 0606 untuk segera kita lakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan PSBB. Nah, dari pelaksanaan ini juga kami masih akan lakukan lagi rapat koordinasi dengan DPRD, siang ini insya Allah jam 13 nanti kita akan lakukan pertemuan di gedung DPRD Kota Bogor. Baik, apakah untuk wilayah Bogor sendiri ada penerapan PSBB yang berbeda dengan yang sudah diterapkan di Jakarta saat ini? Tidak, jadi kami juga sudah lakukan beberapa langkah ya, pertemuan melalui video conference dengan Gubernur DKI, di mana pada prinsipnya seluruh wilayah kota yang ada di Budebek ini akan melaksanakan secara optimal seperti di Jakarta. Artinya, kita akan mengadopsi per grup DKI dan mudah-mudahan nanti dalam proses akan diturunkan jadi perwali kota Bogor. Baik, bagaimana untuk sosialisasi kepada warga sendiri? Mengingat hari ini tampaknya di Jakarta sendiri di penerapan hari pertama masih banyak penumpukan, penumpang di beberapa titik transportasi umum? Ya, sebetulnya sosialisasi kita terus lakukan ya melalui radio, melalui media cetak maupun media online kemudian juga melalui televisi ya tentu seperti program seperti sekarang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan akan dimulai pada hari Rabu atau Rabu Dini hari ya jadi selasa malam besok 23.59 kita sudah stand-by untuk pelaksanaan PSBB kota Bogor. Hari ini juga kita lakukan penyemprotan di beberapa RW di Kecamatan Bogor Utara sekaligus juga kita membawa tim sosialisasi untuk pelaksanaan PSBB hari Rabu. Baik, Pak Deni bagaimana soal pendistribusian bantuan sosial nantinya pada saat penerapan PSBB? Ya, tentu saja pendistribusian jaring pengaman sosial ini prosesnya dalam verifikasi pendataan karena secara garis besar kita sudah memiliki namanya data terpadu kesejahteraan sosial yang jumlah warga terdaftar itu ada 71.000 Nah, 71.000 ini mereka mendapatkan program keluarga harapan dan juga kartu sembako. Nah, untuk yang belum, yang masih dalam proses pendataan adalah mereka yang terdampak atau yang disebut miskin baru. Jadi, mereka ini ada kurang lebih 51.000. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Deddy Arahim selaku Wakil Wali Kota Bogor. Terima kasih sudah bergabung di AI News.